selamat menikmati cak jes mulai lapan-lapan nah itu juga surga banget aduh nonton di mana di mayol yang malah di ternar itu lu nonton di ternar aduh gila akhirnya bisa nonton di ternar sekarang jadi sebelumnya sih sudah mulai dengar ada itu yang dia main kan biopark biopark tapi saat itu tetep lu masih karena konteksnya kuliah berarti lu kepikiran jadi musisi seneng main gitar aja pokoknya gua nyari kerja kerja yang bisa cukup hidup gitu aja main musik tetep hobi aja dulu juga gitu enggak juga sih karena kebetulan dulu emang udah pengen begitu gak jadi pilot gue pengen kuliah musik waktu itu oh dia udah menetapkan tapi memang nyokap waktu itu bilang kamu kenapa gak kuliah ini aja di UI sama di UI juga iya jadi aku sempet enbro WPTN ya jadi sempet jurusan hubungan internasional sama kalau keterima sama kalau keterima sama gue baru mau tunggu ini hubungan internasional karena waktu itu pas gue kelar SMA dollar nya tinggi banget kan pengen kuliah di amerika sama kayak di awal meternya Rido gitu tapi dollar nya waktu 18 ribu pas lagi krisis itu banget jadi enggak gitu lalu bapak gue malah gue kira jokap gue yang biasanya yang dukung musik tapi lupa gue nih kamu kenapa kuliah di sini aja kuliah musik aja gue rentara kirain gak boleh gitu malah dia yang menjurin mau serius ya serius kalian jadi kuliah kan oke itu memang ngambil musik ngambil musik oke oke tapi itu memang fully support iya fully support masih pun ada keraguan juga sama kayak tapi kamu gimana ini ya bisa deh pasti gitu biasanya pasal finansial oh lo tetep dihukung tapi masih ditanyain ya pasti ditanyain ya paling tidak dia harus tau juga ya berapa dia pilih oke akhirnya lo kuliah dan itu sejak kuliah lo memang udah kepengen jadi main musik profesional gitu ya yang serius yang bener nah kalo kayak gitu dulu pas kuliah berarti udah nge-band secara tadi awalnya kita-kita dulu kan nge-band pertama kali mulanya yang apa pas SMA jadi ikut festival-festival gitu dahulu masih ada banyak festival band jadi ikut kesini secara band sekolah atau band anak-anak jadi temen-temen SMP dulu begitu buyar tapi pasti bikin band apa namanya ada festival apa ikut di Jakarta ya di Jakarta oh dari SMA berarti udah ke band tapi musiknya apa bro? nah lucu jaman dulu gue malah mungkin musiknya kayak Mas Jubin gitu maksudnya jaman dulu semua pada suka Green Day suka gue sukanya Beatles terus klasik rock lah Zeppelin Deep Purple gitu kayak gitu jadi di festival itu mainnya itu lah Deep Purple nah itu dapet dari mana lo referensi? bokap atau? kebetulan malah jaman dulu gaul sih maksudnya dari pergaulan lo temen-temen bapak gue malah dengerinnya klasik gak itu kayak cobilnya deh ini dulu sempat udah kamu belajar viol aja viol ya kan? oh gak bisa nih saya belajar piano aja deh akhirnya belajar piano tapi kalo referensi klasik rocknya ya dari teman terus kemudian Ridho juga sempat kasih referensi gitu oh gitu jadi akhirnya lo kuliah sampai selesai iya untuk musik yang serius banget arti career profesional lo yang bilang aja dibayar lah dibayar main tuh kapan? pertama kali gue ini waktu itu ulang tahun industrial ke lima ngiringin bimbo ngiringin bimbo itu jalannya lo sampai bisa ngiringin bimbo kebetulan rekoneksi karena waktu itu lesnya di chicks kok gitu kan oke lalu sekolah tapi tetap ngeles jadi pas lagi sekolah jaman SMA eh SMA terus les itu biasanya anaknya sekolah musik gitu anak-anaknya yang berbah banget sih gitu jadi ngiringin bimbo oke itu bukan band? bukan jadi kayak ensemble gitar gitu kayak gitar nilon semua gitu terus kita main lagu bimbo ya bimbo kan akustika semua oh gitu dan itu udah dibayar ya udah iya udah dibayar waktu itu berapaan boleh inget wah 2 3 terus keberapa ya tahun 9 eh untuk ukuran anak kulian lumayan lumayan sebetulnya sebetulnya sih akhirnya oh ini tuh jerimaya gitu tumbuh dari siang biasa live-nya jam 11 gitu waktu itu ibu bilang kok kamu lama amat sih nih jaman-jaman gak ngerti ya ya udah ditumbuhin dirumah ya ya nongong padahal